Hai selamat malam berjumpa kembali bersama saya Wong ganteng santunya mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube Mbak E Mbak E aku harus gimana ini aku yang iya lewat proses luar masnya itu loh yang dari kediri itu Hai proses sudah-sudah proses Iya sudah proses cuma saya masih masih ini yang kemarin tuh masing-masing di kediri tuh yang berketemu di rumah nyawasnya itu ah Sinti si Mbak aku bingung yang sama suamiku suaminya yang mana ini ya Paketan Oh oke 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 biar 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 aku harus gimana gini mas aku kan sebelumnya itu tanggal ini mas Rai jok mas ya ya Halo Oh ya Samen ngomong aja ngomong aja di tanggal 2 Oktober itu aku awalnya dapet job mas terus dapat jobnya itu jaga bayi tapi karena memang posisi paspor aku segala macamnya kan belum diproses sama PT siap karena memang masih nunggu itu jadwal kelas ya siap dan majikan yang kan memang nggak bisa nunggu Akhirnya kan cancel siap Ayo cancel terus akhirnya saya dapat job lagi kemarin tanggal 26 Oktober terus lanjut baru terus saya sudah konfirmasi sama PT nya yang di Bekasi itu mas itu katanya kalau kamu Memang tetap pilih job yang kamu mau Kamu harus Tanda tangan selat pernyataan mas Pernyataan apa ini? Selat pernyataan itu loh Untamanya ini Kalau saya itu amit-amit Di interminit atau gak sampai Selesai potongan itu Jadi itu tanda tangannya harus bermatray Oke lanjut Terus Aku Maaf masih aku agak bersik soalnya aku di kantornya Suami aku jadi Banyak kendaraan lewat Terus Kekhawatiran aku itu nanti Surat pernyataan itu nanti Kalau ada apa-apa itu nanti dibuat Untuk tanbalik kan aku juga terkhawatir Gitu loh Kayak apa solusinya Soalnya sih PT-nya itu nyaranin aku Untuk nyari majikan lagi Sedangkan aku merasa Aku sudah maunya sama jatuh yang aku pilih Gitu loh Oke Sudah selesai Sudah mas Sudah Oke sekarang saya mau sampaikan Gara-gara kemarin memang Satu orang yang kita proses Mbak Satu minggu Langsung di interminit majikan Gitu loh Terus Ya orang-orangnya juga Belum aku gitu mas Ya makanya Dia kan tidak menginginkan Sia-sia Sia-sia memproses Akhirnya dia memprotek Gitu kan Iya Dia memprotek Memprotek Karena kembali lagi Ketika potongan Nah disitu yang repot Kalau tidak selesai potongan kan otomatis Saya Sekali lagi Tidak punya Tidak punya rekomendasi PT lain Saya percayanya sama orang tersebut Kita kemarin soalnya Tadi pagi ya mondar-mandir Mondar-mandir sampai ke KJRI Ngurusi manusia Satu itu Gitu loh Yang dia Yang ini Yang prosesnya juga Sama PTnya Iya Yang saya juga Yang menyodorkan Anak itu juga cari saya Gitu loh mbak Dan kita bertanggung jawab Makanya dipanggil Sama Sama KJRI Kita juga datang Dan kita juga menjelaskan Dan mbak Mbaknya memang Kalau saya berpikir Itu Tidak niat kerja di Hongkong Oh gitu loh Iya karena Setelah di interminate Sama majikan Iya kan Kita carikan job lagi Harusnya kan Majikan mau Kan tidak usah pilih-pilih Gitu loh Dia alasannya tidak mau lagi Gitu loh Berarti dia nolak Iya Karena ada kamera lah Apalah Intinya kan Ada kesempatan kedua Terus ditolak Berarti kan Itu ditetap majikan Yang interminate Ya itu mas Beda Oh beda Kita dapat majikan lagi Yang beda Kebetulan majikan itu Memang butuh Gitu loh Nah Kalau Kayak gitu kan Sudah kesempatan Dua kali Kita bantu Akhirnya PT yang semula Percaya sama kita Jadi mikir Isau gak boleh Nolak majikan Kan kayak gitu Nah Karena dia menganggap Bahwa apa yang kita bawa Itu nantinya Nah Njagani Cuma main-main Nah Njagani yang seperti Jadi yang kayak Mbak Mane kayak ada yang serius Malah kena imbasis Nah Gitu Bener Nek Samen punya pikirannya Seperti itu Karena bener-bener Anak ini Menguras konsentrasi kita Agent Hongkong Kita Agent Hongkong Kemudian PT Indonesia Maunya apa Gitu loh Kan kita bingung Gitu loh Kalau mau Sekar PDW Ya gak usah PT-nya kita Ini W.A. Aku satu minggu Kakak reken Tiga hari Jadi Iya Iya ya Sorry ya Aku lagi itu Pusing Pusing mikir Mbak Sama Ibu Gara-gara Urusan ini Mbak Bucuku Tiga hari Om Benane Paramek terus Makanya kan aku Harus cover Jadi kayak gitu Nah Saya boleh Boleh tanya dulu lagi Boleh Boleh Jadi gini Aku tuh sampe bingung Jobku nih sekarang yang mana Soalnya tuh Banyak agent Yang Bapak hari sekali Itu nelpon aku Laris Berarti kan Kita Gimana mas Kan laris dong Sama kita Iya Laris Cuma Tapi kan aku Masanya udah dealin Sama yang kemarin Gitu loh mas Jadi aku mau Nerima yang lain-lain Itu takut Gitu loh Oke Saya bales ya Ganti saya ngomong Kalau sampe sur Sama yang tadi Ya sudah Wis Sing sampe sur aja Yang lainnya Gak usah diangkat Dan bilang Sama yang PT Indonesia Saya gak akan sebut Namanya ya Disini gak perlu disebut Bilang Saya sudah serg Sama yang ini Kalau memang Mau tanda tangan Ya sudah Gak perlu takut Kalau Kalau memang Sampe Memang posisinya Adalah kepingin Bener-bener ke Hongkong Soalnya gini mas Tawarannya itu Menurut aku itu Masih mendiang ini Meskipun dia rumahnya besar Tapi itu kan Yang dirawat itu Gak terlalu banyak Gitu loh mas Ya gak apa-apa Sampai kan saya Masih serg yang ini Ya tetap Backupnya Sampai Kita tetap Harus backup ya Apapun yang terjadi Kita jelasin Ini beda orang Beda karakter Kadang-kadang Satu orang yang Bleset itu Akhirnya mempengaruhi Yang belakang-belakang Itu udah biasa Kalau saya Gak pernah mikir Ya kan Namanya Namanya Kemarin juga Aku udah jelasin Sama Pak PT ini Itu ya pak ya Jelasin Insya Allah Saya mampu pak Dini-dini Pokoknya saya sudah jelasin Kayak gitu kan Ya kalau kamu mau Kamu harus Yakin Kamu harus berlagi Tanda Suara Pernyataan Semisal kamu Terminit Atau gimana Kamu harus Mengembalikan uang Itu secara cash Dia bilang kayak gitu Kayak gitu Oke Ya gak apa-apa lah Intinya Nanti saya tak coba Sampaian namanya Nanti saya bilang Ke mereka Pak Ya tolong Ya Ini kan Belum Belum pasti Sampai boleh jaga-jaga Tapi jangan sampai Hatinya tergores Kita yang jamin lah Intinya kan kayak gitu Insya Allah Masa Allah Kan aku sendiri Sudah ini Sudah Maksudnya itu sudah Gak tau kenapa Emang pilihan aku Setelah kan Yang itu aja Gitu loh Maksudnya itu Gak apa-apa Gak apa-apa Mbak Justru kalau Terjadi komunikasi Kayak gini Kan saya enak Jembataninya Karena Soalnya gini pak Maaf ya Saya potong ya Soalnya pak Pintinya kemarin Juga menawarkan saya Ada job Jaga Ima anjing Sama Empat ekor kucing Jadi kan totalnya Ada sembilan Peliharaan Tuh mas Sedangkan yang saya Dapat itu Jobnya Empat ekor anjing Kayak gitu ya Saya milih yang Empat ekor anjing Loh ya Gak apa-apa Siap Siap Gak apa-apa Nanti kita sampaikan Jelas gitu loh mas Jobnya saya tuh Yang apa Ya jelas Aslinya jelas Mbak Cuman data Sampen itu Masuk ke Empat ejen Enggak Kalau dia mau Tanda tangan Pernyataan itu Pak ini Udah oke Iya Dibilangin Jangan ngomong kok Jadi gini mbak Jadi Data Sampen itu Disebar sama Empat Ejen Lima Ejen Makanya terus Nelfon siji-siji Bisa dipahami Paham mas Nah makanya kan Kalau sudah di close Yang satu Sudah Yang lainnya Gak perlu diangkat Ya Sampaikan sama Sama pak PT nya Gwono lho mbak Wih Segitu aja simpel Kalau sampe Tanda tangan Tanda tangan aja Gak usah bingung Iya Jadi gini mas Yang aku khawatirin Ini mas Pakurnya Apa Apa ini Dikansel lagi Atau karena kelamaan Gitu Makanya ada Telefon lagi Telefon lagi Gitu loh Enggak Enggak Saya jelaskan Sekali lagi Data Sampen Disebar ke Ejen banyak Oke Oke Jadinya KB Podokelem Karena sampen Nisoboso Jajal interview Jadi data Sampen itu Bagus dan rapi Makanya Majikan ketarik Paham Berarti sampen ini Payu Laris Menolong Mbak Rezeki Nek Enek Juga Yang disebarkan Sampai Sampai Sepuluh Sepuluh Agency Gak enek Senggelem Ngelirik Sama sekali Kan enek Menolong Mbak Wah Aku digeroyokan Gitu Aku bersyukur Mas Maksudnya bersyukur Aku juga bersyukur Banyak job Cuma kan aku cuma mau memastikan aja Gitu loh Gak masalah Gak apa-apa Boleh nanti Kalau Sudah Telefon gini Aku agak lega Mas Harus lega Setelah telepon sama saya Gak boleh ada Sumpetan-sumpetan pikiran Kalau Sumpetan-sumpetan pikiran Tutup aja channelku Mbak Ngerti kan Kita Kita bikin channel Untuk Saya seneng hidup Itu membuat Cerah Gak mau membuat hidup Jadi gelap Gitu loh Mbak Nek Istriku Dihubungi Gak bisa Sayang Gak usah khawatir Iya Aku Ternanya tadi kan Dari kapan hari Gak SMS Mungkin Mbak E sibuk Makan yang saya coba Cari nomornya Masnya lagi Budrek Budrek dia Ngurusin anak yang tadi Ngurusin anak yang tadi Itu budrek Majikannya itu Ngeluarin duit Sampai 21 21 21 Hong Kong dolar Dapet dia yang Belgede sentut goreng Terus gak dapet apa-apa Majikannya Gitu loh Tadi nih Yowis Pian nih Halo Gitu Gitu Gak apa-apa Sering bangun komunikasi Ada sesuatu yang Bersoal dan bermasalah Ngobrol aja Aku Alhamdulillah kok mas Kalau dari awal interview Atau apa-apa Aku selalu komunikasi Sama Mbak Yuli kok Sip Mbak Yukur Selalu ngabarin Mbak Inginya Bojokuro Saiki Sret Kekan Pak Ramek Ya Aman kan Cukup Ada lagi yang mau ditanyain Aman mas Ya nanti Kalau memang ada apa-apa lagi Saya telepon lagi ya mas Boleh Mudah-mudahan Segera Sampai di Hongkong Ketemu sama kita Enggak Kalau saran saya Kalau dirimu Menang Kepingin Untuk memastikan Ngambil job Yang jaga Anjing Sama cuci mobil 2 Rumah Tingkat 3 Kalau Sret Dengan itu Sampai bilang ke Pak PT Pak Saya serksang ini Terus Saya mau Untuk tanda tangan Menggaransi Kalau saya Akan kerja Minimalah Sampai selesai potongan Mudah-mudahan Sampai finish Gitu loh Ya aku sudah Sudah bilang gitu Mbak Yang terakhir itu Hari apa itu ya Hari apa itu ya Tanggal 27 ke tanggal 28 Itu saya bilang Ke Pak PT Soalnya kan Memang kemarin itu Sempat ngomong Sama saya Pak PT Mbak ini tolong Dikasih tahu ya Dikasih pengertian Karena saya Udah tenang Dengan anak-anak Yang ngomong Aku mau bener Pak Jawab ini Pak Serius Saya kurang Pak Saya mampu Pak Tapi pada kenyataannya Sampai sono Naik turun tangga Naik turun tangga Itu Kita gak tahu Kondisi majikan Seperti apa Terus Habis itu Meletre Kayak gitu loh Jadi kan Intinya kan PT yang Ruginya apa Karena kan Sudah bangkit proses Wira-wiri Terus Habis itu kan Sampai Potongan aja Kadang kayak Hari ini kan Dia belum sempat Bayar potongan Terus Uang Uang interminit Uang segalanya Diminta sendiri Sama dia kan Kayak gitu Terus akhirnya Dia pilih Pergi sendiri Tanpa kita Kayak gitu kan Otomatis Kecewa berdata Atau kitanya Kayak gitu loh Yang ketawa kan PT Kayak gitu loh Paham Di situ Mbak Jadi sampe Nggak ada masalah Cuman Melok Kesabapan Gitu loh Gitu aja Ya mohon Ya mohon dimaafkan Hal-hal yang kurang baik Namanya juga Melayani Pasti kadang ada Melesete Ada kak pase Namanya Nolong Nolong Bantu orang Semuanya kan Nggak semuanya Beres Ya Sometime Kolo-kolo Sifatnya Orang Iya Kolo-kolo Kan ada Nggak beres Ya begitulah Biarlah Nggak beres Itu kita yang Menghadapi Jangan sampe Yang lain-lain Ikutan Nggak beres Kasian Indonesia Lalu Aku Berangkat pertama Ya juga gitu Mas Namanya juga Penyesuaian Di rumah Majukan Pastikan harus Nyari celahnya Harus tau Keseharian Majukannya Kayak apa Kalau sudah Tahu celahnya Ya insya Allah Bisa lah Soalnya aku dulu Juga gitu loh Mas Hampir Merah loh Dulu Aku pertama kali Berangkat ke Hongkong Tapi aku mikir Sayang gitu loh Sudah 3 bulan lewat 4 bulan lewat Majuk ulang Begit lagi Ya gitu Ada yang Ya kan Memang kualitas orang Itu kan Beda-beda Mbak Makanya Ya wes Ya namanya Berbisnis dengan manusia Yang ini Kalau berurusan Dengan manusia Begini Beda sama mesin Kalau mesin Ya diganti Seperpatannya Rahman Wer-wer-wer Tapi kalau Sama manusia Gak bisa Makanya Ya soalnya kemarin Yuk dapet Wajangan dari Pak PT Itu buahnya Jadi belay Ini pokoknya Jangan sampai Saya dengar Kamu sudah sampai Di Hongkong Kamu cerita Engeluh Apa segala macam Yuli Atau Mas Sandro Sebenarnya gak apa-apa Aku Aku sudah Siap dengan Seperti ini Cuman ya Jenengnya Bojuku Kadang-kadang Butuh Butuh Di belay Karena gak Belay Seperti itulah Banyak membelay Orang lain Oke Kira-kira Begitu Mbak Siap Kita Sampai Jelas Makasih loh Mas Ya semangat Siap Kita tunggu Kita tunggu Sampai disini Baik-baik Sama suaminya Ya Pokoknya Amin Yes Soalnya suamiku Juga suruh tanya Samen coba Tanya dulu Aja Jelasnya Gimana Takutnya kan Biar gak ada Habis komunikasi Siap Betul Cocok Takutnya kan Memang takut komunikasi Mas Takutnya Kita sudah bilang Iya nanti Kayak apa Nanti kan Kita gak tau Makanya aku mau Mastiin aja Amin Ayo Usainya ikulah Oke Siap Pokoknya ada Papa Kabarin Gak apa Kabarin Kalau Bojuku Gak ngangkat Saya Komunikasi Siap Oke Makasih Mas Sehat selalu Assalamualaikum Oke teman-teman Ini loh Ngimbas Kalau proses Kalau ada yang Bleset satu Belakangnya Terimbas Ya Gak ada masalah Mudah-mudahan Semuanya baik-baik saja Yang penting Eh Bukuk Cukup Bisa Sehat selalu Ya Dan Keep stay tune My youtube channel And see you next video Bye-bye